Shalom selamat pagi anak-anak bagaimana kabarnya pagi hari ini saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam perlindungan Tuhan dan tak lupa selalu bersyukur dalam segala situasi apapun juga nah di tengah pandemi saat ini kita tetap semangat untuk belajar terutama pada pelajaran agama Kristen pagi hari ini nah hari ini kita akan belajar tentang bersyukur dalam situasi sulit ini sangat erat kaitannya pada saat kondisi yang kita alami hari ini yaitu pandemi covid-19 nah ini sangat-sangat relevan sekali pelajarannya dengan kondisi yang kita hadapi saat ini baik sebelum kita mulai belajar tentang bersyukur dalam situasi sulit mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan terima kasih atas kasih dan anugerahmu bagi kehidupan kami pada pagi hari ini pagi hari ini kami boleh datang di hadapanmu Tuhan mengucap syukur untuk segala kebaikanmu di dalam kehidupan kami pagi hari ini kami akan belajar tentang materi bersyukur dalam situasi sulit dan ini sangat erat dan relevan sekali Tuhan dengan keadaan yang kami hadapi saat ini yaitu pandemi covid-19 dimana kami tetap belajar secara online dan melakukan segala suatunya dengan kondisi-kondisi yang ada batasan-batasan terima kasih Tuhan biarlah kami tetap semangat kami tetap bergairah Tuhan untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dan kiranya roh kudusmu Tuhan memberikan kami hikmat dan pengertian agar kami bisa memahami materi pagi hari ini dengan baik jelas dan terang Tuhan dan yang terutama adalah kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur hallelujah amin dasar firman Tuhan pada materi pagi hari ini adalah di dalam Roma 5 ayat 3-4 disitu dikatakan dan bukan hanya itu saja kita malah bermega juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uci dan tahan uci menimbulkan pengharapan firman Tuhan di dalam Roma ini dengan jelas dan terang mengatakan bahwa Rasul Paulus tidak bermega dengan segala hal yang dia punya tetapi dia bermega dengan segala kesengsaraan yang dia alami kenapa? karena kesengsaraan yang dia alami itu menimbulkan ketekunan ketekunan menimbulkan tahan uci dan tahan uci menimbulkan pengharapan luar biasa sekali firman Tuhan ini dasar firman Tuhan yang kedua yaitu di dalam Efesus pasal 5 ayat 18-21 dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-kata dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur kidung puji-pujian dan nyanyian rohani bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapak kita dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus firman Tuhan mengingatkan lagi bahwa jangan kita mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu nah ini yang membuat kita jatuh ketika kita menghadapi situasi yang sulit tetapi disini katakan berkata-kata kepada yang lain dalam masmur kidung puji-pujian dan nyanyian rohani bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati nah ini yang sangat penting di dalam kehidupan kita bahwa kita tetap bernyanyi bersorak dengan segenap hati dan yang tak lupa adalah ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan Bapak kita dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus nah ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak sombong tidak bermegah atas segala yang hal yang kita miliki tetapi kita merendahkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus dan dasar firman Tuhan yang ketiga yaitu di dalam 1 Thessalonica pasal 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang digendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu nah disini dikatakan mengucap syukur dalam segala hal karena ini yang digendaki Tuhan di dalam kehidupan kita maka dari itu di dalam segala situasi apapun kita harus mengucap syukur bersyukur dalam situasi yang sulit saat kita sedang bersuka hati gembira tentu mudah untuk mengucapkan syukur untuk semua yang kita terima dan alami namun pada saat berduga bagaimana kita dapat tetap bersyukur dalam ukuran dunia dengan mudahnya orang lain akan menuduh kita gila bila kita tetap mempertahankan sikap bersyukur pada saat berduga dan mengalami kemalangan akan tetapi disinilah letaknya rahasia hidup bersama dengan Tuhan mari kita sungguh-sungguh pelajari bagaimana sikap bersyukur dapat dilakukan baik saat suka maupun duka dalam surat kejemaat di Roma Rasul Paulus menuliskan begini dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat jauh ke depan bukan terpaku pada apa yang menjadi kesulitan kita ketika kita menyadari bahwa Tuhan hadir dalam segala situasi maka kita harus bersyukur bahwa kita ada di dalam lindungannya kesalahan yang sering dilakukan oleh orang percaya adalah memiliki keyakinan bahwa bila Tuhan memimbing kita maka kita tidak akan mendapatkan kesulitan dan semua yang kita inginkan dapat tercapai dengan mudah apakah kamu mengerti bahwa keyakinan ini dianggap salah perhatikan hal-hal ini pertama kita tidak akan mendapatkan kesulitan benarkah bahwa kita tidak akan mendapatkan kesulitan ketika kita hidup di dunia ini bila demikian halnya tidak ada yang mau meninggalkan dunia karena sudah menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk apa ada di surga bila dunia begitu nyamannya ditempati justru karena hidup di dunia penuh dengan kesulitan dan kesengsaraan kita berharap pada suatu tempat yang lebih baik yaitu surga seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di rumah Bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu nah disini kita bisa lihat bahwa benarkah kita tidak akan mendapatkan kesulitan di dunia ini tidak ya kita mungkin akan mendapatkan kesulitan yang kita hadapi dalam bidang apapun juga tapi satu hal bahwa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan maka kita yakin bahwa kita pasti sanggup melewati kesulitan ini dan disini kita pelajari bahwa kalau dunia ini menjadi tempat yang nyaman kita tidak akan mungkin beralih dari tempat ini maka kita akan tetap berada di dunia ini karena sudah merasa nyaman tetapi disini katakan justru karena itu kita merindukan satu tempat yang lebih baik dari dunia yaitu surga yang kedua apa yang kita inginkan dapat kita peroleh apa jadinya bila semua yang kita inginkan dapat kita peroleh padahal manusia memiliki keterbatasan untuk mengetahui semua dampak dari perbuatannya kita bisa mendapatkan banyak kesenangan duniawi bila kita memilih untuk tidak taat kepada Tuhan dan melanggar apa yang ia perintahkan tetapi kesenangan seperti ini sifatnya hanya sementara tidak kekal dan kita harus membayar dengan harga yang mahal untuk kesengsaraan sesaat itu misalnya pecandu narkoba bagi para pecandu ketika menggindakan narkoba rasanya nikmat sekali tetapi kenikmatan itu hanya sesaat setelah itu tubuh mereka akan mengalami hal yang tidak enak dan merasa ingin untuk mengkonsumsi narkoba lagi demikian seterusnya sehingga dosis narkoba yang dikonsumsinya semakin lama semakin tinggi hal demikian yang disebut dengan kecanduan kecanduan narkoba menimbulkan kerusakan fungsi otak kinjal dan sebagainya akibat yang paling fatal bagi seorang pecandu narkoba adalah mengalami kematian inilah harga yang harus dibayar untuk menjadi pecandu narkoba jadi dengan keterbatasan itu akan sangat berbahaya sekali bila segala yang kita inginkan selalu dapat terpenuhi kita belajar bahwa terkadang apa yang kita inginkan tidak semua kita peroleh nah disini tadi kita bisa lihat kalau semua yang kita inginkan ini kita peroleh maka banyak kesenangan kesenangan dunia yang kita inginkan sehingga itu akan menjauhkan kita dari Tuhan jadi ketika kita bersyukur dalam keadaan yang sulit kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta dan sekaligus mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas segalanya termasuk atas kesengsaraan atau kedukaan yang kita alami setelah kita mengakui kuasa Tuhan ia akan menolong kita keluar dari kesulitan itu sebaliknya bila kita terus mengeluh dan menggerutu untuk semua kesulitan yang kita miliki kita tidak dapat melihat bahwa Tuhan tetap ada ia tetap melihat dengan penuh ibah terhadap kita dan menunggu kita untuk memalingkan mata hati dan pikiran kita kepadanya Tuhan lebih besar dari semua masalah yang kita miliki apakah kita lebih memilih masalah dan bertahan dengan kekhawatiran terhadap masalah atau kita memilih mempercaya Tuhan yang berkuasa melepaskan kita dari masalah nah bersyukur ini dalam situasi yang sulit dalam situasi yang sulit ini sangat penting dalam kehidupan kita kita dengan bersyukur kita mengakui kuasa Tuhan dengan bersyukur kita mengakui bahwa Tuhan ada dengan bersyukur kita mengakui bahwa kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita daripada kita menggerutu daripada kita hanya meratapi nasib dan tidak berbuat apa-apa alangkah lebih baik yang kita bersyukur karena ini yang akan membuat kita eksis dan Tuhan akan menyediakan jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupan kita bersyukur adalah sikap hidup yang ditunjukkan baik pada saat suka maupun doka bersyukur dalam situasi sulit justru menunjukkan bahwa hidup kita ada dalam kuasa Tuhan dalam kuasa Allah ingatlah Tuhan lebih besar dari masalah apapun yang kita miliki nah dari materi ini kalau kita lihat dengan kondisi yang kita hadapi saat ini banyak kesulitan yang kita hadapi kita seharusnya belajar di sekolah namun sekarang belajarnya online tidak ada tatap muka seharusnya kita bisa bertemu dan berkumpul dengan beberapa orang kita harus menjauh dari beberapa orang untuk menghindar agar tidak terkena covid-19 daripada kita menggerutu tentang situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini terutama dengan adanya pandemi covid ini alangkah lebih baiknya kita bersyukur bahwa Tuhan hadir dalam situasi dan kondisi yang kita alami saat ini dan Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita dan salah satu solusinya adalah Tuhan memberikan teknologi sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas kita sampai hari ini walaupun ada pandemi teknologi membantu kita memudahkan supaya kita tetap bisa berkomunikasi kita tetap bisa berhubungan walaupun tidak harus tatap muka dengan teknologi ini memudahkan bagi kita demikian juga dengan masalah yang kita hadapi bahwa kalau kita bersyukur bahwa kita pasti bisa menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita baik sampai disini materi kita pagi hari ini biarlah ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita supaya kita ini belajar bersyukur dalam situasi yang sulit apapun juga ketika itu secara nalar kita secara pikiran kita itu tidak mungkin yakinlah bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan pasti sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupan kita amin mari kita tutup dalam doa bapak kami mengucap syukur dan terima kasih untuk materi pagi hari ini yang begitu relevan sekali Tuhan dengan kondisi yang kita alami saat ini yaitu pandemi covid-19 biarlah materi ini bukan hanya sebagai pengetahuan tetapi menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu mengucap syukur terutama di dalam masa-masa yang sulit ini dengan mengucap syukur kami yakin bahwa engkau ada kami yakin bahwa engkau beserta dengan kami dan kami yakin Tuhan engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan untuk materi pagi hari ini yang luar biasa biarlah kami sebagai anak-anakmu Tuhan tetap bersyukur dalam situasi kondisi apapun juga dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur halunya amin oke sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati